Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online klas Sonawan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 8 dari buku Kurikulum Merdeka, English for Nusantara. Kita akan membahas chapter 1, Celebrating Independence Day, di unit 1, The Champion of Panjat Pinang, section 3, Listening. Ini ada di halaman 27 sampai dengan 30. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas section 3, Listening. Bagian A. Jadi dengarkan audio 1.2, Ayah Galang membicarakan tentang pengalaman di masa lalu, ya, His past experience, dalam berpartisipasi panjat pinang. C word box, ya, ada grab, ini verb 1 atau base form. Past formnya menjadi grabbed, grabbed, meraih atau mengambil. Committee, ini adalah panitia. Grease, minyak gemuk atau oli. Groceries, bahan makanan. Ladder, tangga. Teamwork, kerja sama tim. Slippery, licin. Oke, sekarang kita dengarkan ya dialog antara Galang dan ayahnya. Dad, please tell me more about the panjat pinang. Ayah, tolong beritahu aku lebih banyak tentang panjat pinang. At that time, the committee put a lot of prizes. Pada saat itu, panitia meletakkan banyak hadiah. Like sarung, groceries, radio, radio, TV, and even a bike on the top of the tree. Seperti sarung, groceries itu bahan-bahan seperti sembako, ya. Kemudian radio, TV, dan bahkan sebuah sepeda di atas pohonnya. Wow, it's really hard to climb the tree, isn't it? Wow, sungguh sulit untuk memanjat pohonnya, kan? Yes, it is. The tree was full of grease. Iya, itu memang sulit. Pohonnya penuh dengan oli, ya. Did you get to the top of the tree? Apakah ayah sampai di puncak pohon tersebut? At first, I didn't. Pada pertama awalnya, aku tidak. Many climbers also failed to climb up. Banyak sekali pemanjat yang juga gagal untuk naik. Because the tree was slippery. Karena pohonnya licin. That was the funniest part, though. Itu adalah bagian yang terlucu, ya. Did you give up? Apakah ayah menyerah? No, we never gave up. Tidak, kita tidak pernah menyerah. So, what did you do then? Jadi, apa yang kalian lakukan pada saat itu? First, we made a human letter. Pertama, kita membuat tangga dari manusia. And wiped off the grease bit by bit. Dan menghapus olinya sedikit demi sedikit, ya. Tangga manusia itu maksudnya ini, ya. Mereka saling berdiri seperti ini, supaya nanti yang lain bisa naik, dan seterusnya. Then what? Lalu apa? One of us finally got to the top and threw the prizes to the ground. Salah satu dari kami, akhirnya bisa mencapai puncak dan melempar hadiahnya ke tanah. Nah, ini ya. Oke, sekarang listen again to audio 1.2. Identify and arrange the strategy to win the panjat pinang by giving numbers 1 to 5 to the boxes. Jadi, dengarkan lagi atau ya sekarang nanti kita baca saja lagi, ya. Audio tadi atau bacaan tadi, identify, identifikasi, dan urutkan strategi untuk memenangkan panjat pinang dengan memberikan nomor 1 sampai 5 pada kotak-kotak berikut. Number one has been done for you. Nomor 1 sudah dikerjakan, ini nomor 1, ya. Made a human ladder. Coba kita lihat. Yang pertama kan tadi katanya we made a human ladder, ya. Yang kedua adalah wiped off the grease, ya. Nah, ini nomor 2. Wiped off the grease. Lalu setelah itu grab the prize, ya. Got to the top. Coba kita lihat nih. Climb to the top, ini yang ketiga. Lalu grab the prizes, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Threw the prizes to the ground. Kemudian berikutnya, Based on audio 1.2, berdasarkan audio 1.2, give a check, berikan tanda centang for the correct statements below. Jadi, kita diminta untuk memberikan tanda centang di pernyataan-pernyataan berikut yang sesuai dengan pernyataan yang ada di dialog sebelumnya, ya. Yang ada di dialog sebelumnya. Sekarang kita lihat yang nomor 1. Pak Ramansyah did not participate in Panjat Pinang. Ini salah, ya. Karena pada kenyataannya, Pak Ramansyah ikut. Jadi, ini jawabannya adalah tidak benar. Jadi, kita biarin aja. Karena perintahnya, give a check. Jadi, kalau salah, biarin aja kayak gini, ya. biarin aja, ya. Nggak usah dia apa-apain. Number two, a TV was one of the prizes on the pinang tree. TV adalah salah satu hadiah yang ada di pohon pinang. Ini benar, ya. Tadi ada radio, ada TV. Jadi, kita centang. Number three, Pak Ramansyah never fell down during Panjat Pinang game. Pak Ramansyah tidak pernah jatuh ketika Panjat Pinang. Nah, ini salah, ya. Karena tadi, dia pernah jatuh. Lalu, tidak. Tapi, mereka tidak menyerah. Mereka tetap memanjat. Number four, Pak Rahmansyah's team made a strategy to win the Panjat Pinang game. Pak Rahmansyah dan timnya membuat strategi untuk memenangkan Panjat Pinang. Ya, nah, ini benar. Tadi dengan pertama, tadi dia yang ada di sini bikin human ladder, ya. Lalu, wipe off the grease, dan lain-lain. Yang kelima, Pak Rahmansyah's team used a human ladder to support the climber. Jadi, tim Pak Rahmansyah menggunakan tangga manusia untuk apa, untuk men-support atau untuk menyokong, ya, para pendakinya, ya, atau para orang yang memanjat, gitu, ya. Nah, ini betul, ya. Jadi, mereka menggunakan human ladder. Oke, kemudian sekarang, did you know? Apakah kamu tahu? Every August 17th, setiap tanggal 17 Agustus, The Indonesian people celebrate their independence day. Orang Indonesia merayakan hari kemerdekaan mereka. The people usually hold many games. Mereka biasanya mengadakan banyak permainan. One of the iconic game is Panjat Pinang. Salah satu game ikoniknya adalah Panjat Pinang. The goal of the game is to climb a pinang tree and grab the prizes hung on top of the tree. Jadi, tujuan dari permainan ini adalah untuk memanjat sebuah pohon pinang dan mengambil hadiahnya yang itu digantung, ya, yang digantung di puncak pohon tersebut. The tree is smeared with grease to make it difficult for the climbers to get the prizes. Jadi, pohonnya di smeared itu diolesi dengan oli supaya sulit bagi para pemanjat untuk mendapatkan hadiahnya. The prizes are on top of the tree. Hadiahnya berada di puncak pohon tersebut. The game requires not only skills and determination but also good teamwork. Game ini, permainan ini tidak hanya membutuhkan skill, ya, kalian dan juga determination itu adalah apa keinginan untuk menang, ya, dan juga tetapi juga teamwork, ya, kerja sama tim yang baik. Ya, oke. Pembelajaran kita sudah selesai, teman-teman, semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.